Tadi disebutkan oleh Pak Ade ini, sudah 2007 di Solo, artinya tadi Lereng Lawu, saat ini kembali lagi ke Kota Solo. Nah, artinya Kota Solo tidak asing bagi Pak Ade, apalagi secara geografis ini kan kecil dibandingkan dengan daerah-daerah penyanggara lain. Misalnya kayak Karanganyar ya, hampir 700 berapa kilometer, sementara Solo hanya 46 kilometer. Kemudian jumlah jiwanya juga lebih sedikit. Artinya ketika satu kecamatan-kecamatan lain kan itu cukup dekat. Sementara permasalahan di Solo itu masalahnya kompleks. Artinya kompleks itu ketika terjadi sesuatu cepat, larinya cepat ke nasional dan sebagainya. Nah, kemudian apa nih yang akan menjadi perhatian serius Pak Ade untuk mengamankan, artinya benar-benar mengamankan kota yang kecil, tetapi selama ini menjadi barometer ya, nasional seperti itu. Jadi memang menjadi tantangan tersendiri buat saya, ketika saya diberikan amanah tugas tanggung jawab sebagai kapasitas Surakarta untuk menjaga harkam tipmas tetap kondusif di kota Solo ini. Memang kota Solo dianggap kecil memang ya kecil ya, mungkin dari sisi wilayah, jumlah penduduk. Namun dinamika kehidupan di kota Solo ini tidak terlepas dari kabupaten-kabupaten penyangga lainnya gitu ya. Maka kita kemudian akan mendapatkan suatu fenomena atau pemandangan di pagi sampai mungkin sore, jumlah penduduk sekian, nanti begitu sore hingga malam, pagi itu kemudian lebih kecil, seperti itu. Karena memang dinamika kehidupan di kota Solo ini tidak terlepas dari kabupaten penyangga lainnya yang ada di sekitar Solo. Oleh sebab itu, strategi yang saya jalankan, kita melaksanakan koordinasi efektif dengan jajaran kapolres sesuai raya gitu ya. Karena kontribusi, apa namanya, kontribusi, apa namanya itu, dinamika kam tipmas di kota Solo ini tidak terlepas dari kontribusi situasi kapolres yang ada di sekitarnya. Jadi koordinasi efektif terus kita lakukan dengan kapolres jajaran di seluruh raya dan enam kapolres gitu ya. Kemudian yang kedua, itu tadi bahwa kita butuh kerjasama, kita butuh bersama-sama dengan semua elemen maupun komunitas masyarakat. Nah, mulai dari pemerintah kota, kemudian unsur TNI, dan itu tadi, semua lapisan elemen komponen masyarakat juga harus terlibat di dalamnya gitu ya. Karena memang dinamika di kota Solo ini sangat dinamis ya, sangat dinamis, perkembangannya cepat. Nah, kembali lagi di awal yang saya jelaskan bahwa terkait dengan kebijakan Bapak Kapolda Polri hadir, saya telah mencanangkan beberapa program, beberapa program yang mana bayangkara-bayangkara proses Surakarta ini akan hadir beberapa jam, memberikan jaminan kam tipmas di kota Surakarta ini. Ada beberapa program yang sudah saya canangkan. Yang pertama, program Tiada Hari Tanpa Razia. Ini berangkat dari hasil analisa evaluasi situasi kam tipmas, yang kemudian akan melahirkan Anatomy of Crime gitu ya, maupun kam sel tipcar lantas, yang nantinya akan memunculkan target operasi lokasi, maupun waktu-waktu yang rawan terjadi kam tipmas, itu kita jalankan program Tiada Hari Tanpa Razia. Nah, sasarannya semua barang-barang yang berbahaya, baik itu S&P, mungkin Handa, kemudian Sajan, maupun pelaku-pelaku kejahatan, termasuk barang-barang yang diduga hasil kejahatan. Dan ini lumayan efektif, baru tiga hari kita jalankan, berbagai fenomena kejahatan dan pelanggaran berhasil kita ungkap melalui program Tiada Hari Tanpa Razia. Kemudian yang kedua juga saya telah gulirkan program Solo Bebas Pekat. Pekat sini adalah penyakit masyarakat. Apakah itu judi, ataupun itu benar-benar keras. Kita polri harus sadar lebih awal, melakukan perindakan terhadap semua jenis penyakit masyarakat yang ada di kota Surakarta ini. Karena kita pahami bersama bahwa penyakit masyarakat inilah yang pada akhirnya residunya itu langsung mempunyai secara tidak langsung itu berakibat pada terganggunya situasi anti masyarakat menjadi tidak pendusif. Nah ini terus kita pacu kepada jajaran saya untuk melaksanakan tegak lurus dua program ini. Dan yang ketiga, kita bersinergi dengan TNI juga. Kita melaksanakan patroli skala besar di pagi, siang, sore, malam. Kita ingin masyarakat kota Surakarta betul-betul menikmati, merasakan jaminan, kami nikmati yang kondusif yang kita berikan, yang diberikan dari polri. Karena inilah tugas tanggung jawab dan aman yang kita jalanikan. Maka saya punya, kalau dibilang jargon, bisa jargon, tapi saya lebih kepada motivasi kerja. Dan itu sudah saya perintahkan kepada jajaran saya agar menempel motivasi kerja itu. Itu jika diniatkan dengan ibadah, maka memilih polisi sebagai suatu profesi adalah jalan menuju surga. Insya Allah kok itu amanah, dilihatkan sepatu-patu ibadah, melaksanakan tugas pengabdian kepada masalah bangsa dan negara. Insya Allah surga lah Pak Alanya. Mantap Pak Adi. Nah, ini yang tadi seperti katakan Pak Adi ini, cukup rame ini di Medsos. Tadi ada hari tanpa Razi ya. Nah, mungkin ini masih uji coba atau akan dijalankan sampai seterusnya? Insya Allah kita tidak akan pernah coba-coba menjalankan program ini. Jadi program ini sudah melalui kajian dan apa yang kita lakukan ini berasalkan hasil ANEF, Analisa Evaluasi Situasi Kampitif Mas Berjalan. Jadi dinamis. Misalnya di suatu wilayah A, hasil ANEF bulanan situasi Kampitif Mas walaupun Kampitif Seltip Canglantas bahwa di jam-jam ini sering terjadi gangguan Kampitif Mas, di lokasi-lokasi ini rawan gangguan Kampitif Mas. Di situ baru dihadir. Jadi polisi harus hadir. Jadi hasil analisa evaluasi itu akan memberikan terapi yang tepat. Jadi kalau sakitnya di sini, kita terapi di sini. Sakitnya di sana, kita terapi di sana. Namun tidak sekedar kita menusuk kepada sakitnya tadi melalui terapi yang kita laksanakan, melalui beberapa program yang saya sampaikan itu, kita juga melakukan upaya-upaya preventif lainnya, seperti patroli skala besar itu. Untuk mendinamisir dan menjaga situasi kampitifnya tentang kondusif. Jadi ada strategi kita menusuk kesasaran yang perlu diterapi agar gangguan Kampitif Mas tidak lagi terjadi di sana. Namun kita juga punya stabilizer, yaitu upaya-upaya preventif melalui patroli skala besar. Di pagi, siang, sore, atau malam. Kita akan laksanakan itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.